Selamat siang Tribuners Saya reporter TribunSumsel.com Melaporkan dari Pemerintah Tepes Polembang disini Pemerintah Tepes Polembang Mengamankan Sekitar 28 orang Pemain judi sabong ayam Yang lokasinya di Keluarga Talang Putri Kecamatan Pelaju, Palembang Habis lebaran, sampai sekarang Setiap minggu berapa kali main? Dua kali Hari apa saja? Sabtu sama minggu Dapat berapa? Berapa yang dilakukan oleh bapak-bapak ini salah? Melanggar hukum Kita tidak dilangi lagi Malu sama keluarga, malu sama orang tua, malu sama masyarakat tua Pemerintah Tepes Polembang mengungkap kasus perjudian jenis sabong ayam Yang terjadi di daerah jalan Pemain Arhap Yaitu di Pelaju Barang Putri Di Otapalembang Akhirnya ternyata Sudah kurang lebih Satu bulan Yang dilakukan Kekuatan Dan setiap minggu Dilaksanakan Dua kali Yaitu hari sabtu Dan hari minggu Akhirnya kita bisa ungkap Ada kita membawa barang bukti Ada sepeda motor Di belakang bukti saya Itu ada 54 sepeda motor yang ditamankan Kemudian ada 28 tersangka 28 orang Yang patut itu Mereka adalah ikut bermain di situ Namun sampai saat ini Kita masih dalam proses kebiasaan Untuk membutuhkan siapa saja yang terlibat di dalam perjudian tersebut Omsetnya Salah satu orang Yang punya Yang memiliki dari para tempat perjudian itu Yang bersangutan mengakui bahwa Sudah dilakukan Setiap hari sabtu dan minggu Yang bersangutan mendapatkan keuntungan Dua sampai empat juta Dalam satu kali main Untuk proses yang lebih lanjutnya Mungkin bang untuk ke-28 Untuk selanjutnya Kita melihat daripada hasil Proses penyidikan Mana-mana yang tentunya Patut terduga Terlibat dalam perjudian Memenuhi unsur daripada pasal 203 Nanti kita lanjutkan Kemudian yang pemilik Itulah salah satunya yang sudah pasti Pemilik kita kenakan 303 Itu nanti kita lanjutkan Untuk yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!